Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Tadi Wahyono Di channel tempat menagres dan pusatkan nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, ini saya masih di Banyuwangi ya Dalam suasana lebaran Ini backgroundnya banyak suara ayam agak rame ya Nah, kali ini saya akan membahas sesuatu yang ringan lagi ya Tentang kris, yaitu kinatah pada kris Kinatah itu hiasan ya Yang ada pada bilak kris atau pesan hati lainnya Kinatah sendiri biasanya berupa emas, perak Ataupun suasaya Nah, kira-kira apa sih tujuan pemberian kinatah pada kris atau pesan hati lainnya Dan apakah bisa dibedakan ya Jadi kinatah yang lama pada kris selamat dengan kinatah yang baru Misalnya kris selamat diberi kinatah baru Apakah bisa dibedakan secara tampilan itu Nah, sebelum saya bahas Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah, secara tentang kinatah ya Jadi sebenarnya untuk hiasan emas Kalau di dalam pergerisan atau pesan hati Ada yang namanya kinatah, ada yang sinarasa ya Kalau yang kinatah itu nanti emasnya yang ditanem ya Jadi ada kayak kaitan pengaitnya Dan emasnya istilahnya wungkul Jadi nanti yang diukir adalah emasnya Itu biasanya membutuhkan emas lebih banyak kinatah Daripada yang sinarasa Kalau sinarasa, sudah ada bentuknya Nanti dilapisi emas tipis ya Biasanya emas cair gitu Kalau yang sinarasa, membutuhkan emas lebih sedikit Istilahnya seperti itu ya Nah, untuk kinatah Jadi sekali lagi Dari emas biasanya Tapi kadarnya macam-macam ya Kadang perak Kadang emas dan perak sekaligus Yang disebut silease gitu Kadang ya dari suasana Kalau dulu banyak yang dari suasana ya Jadi campuran nogam tapi ada emasnya gitu Tapi tujuannya secara garis besar itu sama Nah, sekarang kita ngomong yang tujuan Pertama, kalau teman-teman ingat Di era Mataram Sultan Agung Itu pernah ada istilah pemberian kinatah Pada keris itu secara besar Besaran Jadi itu diberikan kepada Keris-kerisnya para punggawa Itulahnya punggawa Mataram Yang ikut berjasa dalam mengatasi pemberontakan Adipati Pragula di Pati Jadi itu tujuannya untuk pemberian tanda jasa Kalau dalam kasus ini Juga sebagai contoh Sengkolo penanda Peristiwa Penting ya Jadi pemberian penghargaan Pada punggawa yang berjasa Untuk mengatasi pemberontakan Adipati Pragula ya Yaitu Kalau di saat itu Ada istilahnya kinatah yang Gajah Singo Itu nyebutnya Gajah Singo Keris Tunggal ya Gajah itu Simbol angka 8 ya Jadi maknanya 8 Singo atau singa itu 5 Keris itu 5 Tunggal itu 1 Tapi badannya dari belakang ya 1, 5, 5, 8 Itu Saka ya Nah, kalau untuk yang dikasus itu Memang untuk pemberian Penghargaan Atau tanda jasa Dan juga Contoh Sengkolo Atau penanda peristiwa penting Nah, yang lain Itu Biasanya yang Pesan keris Langsung diberi kinatah Pada saat itu juga Kalau yang seperti itu Itu biasanya Lebih untuk Menunjukkan status Sosial seseorang Jadi pemberian Kinatah itu Menunjukkan Kemampuan seseorang itu Atau Pangkat seseorang itu Jabatan seseorang itu ya Intinya lebih ke status sosial Tujuhannya untuk Menunjukkan itu Dan tentu saja Yang lain tujuannya Untuk Keindahan Menunjukkan kesan Istilah mewah Kesan lebih lah Nah, lebih Lebih kebiar istilahnya Tapi lebih Itu ke Penanda status Jadi tujuannya Secara garis besar Seperti itu ya Pemberian kinatah itu Kalau di era sekarang Mungkin keris lama Diberi kinatah itu Nilainya biar Bisa lebih Tinggi Kalau dijual Biasanya seperti itu juga Nah, ini memang Tidak bisa kita Pungkiri itu Makanya Kadang-kadang ada yang Fanatik ya Jadi Keris lama dengan kinatah lama Terus bedanya seperti apa Yang jelas sekali lagi Kinatah itu ditanam Ditanam Ditancepkan Ada istilahnya Untuk mengaitkan Rogam ke itu Makanya kalau baru Kalau teman-teman lihat Nah Ini ada contoh yang keris baru ya Jadi Tancepnya rapat Rapat banget ya Rapat banget gitu loh Jadi istilahnya Walaupun keris lama Diberi baru Nanti Terlihat ya Jadi masih sangat Rapat Biasanya belum ada yang lupas Kalau yang lama Paling enggak Ada yang lupas Tapi ada bekas landasannya Kayak Lubang-lubang gitu loh Bocel Bocel Jadi Bolong itu untuk Mengkaitkan itu Ada bekasnya Kalau yang kinatah yang lama Itu Sama kadang-kadang Ada jarak Kalaupun masih utuh Sudah ada Jaraknya gitu loh Nah Nanti Kita lihatkan Jadi salah satu contoh Kinatah yang Agak lama ya Jadi salah satunya dari Keris koleksi Pak Heri Sabtono ya Pak Heri Sabtono ya Nama salah seorang Kolektor Jogaya Nanti ya Berupa foto Jadi yang Kinatah lama Nah untuk Lebih detilnya Seperti apa sih Untuk kinatah yang lama Itu ini Mari kita simak Sama-sama Nah Ini adalah Keris kuno Dengan kinatah Emas kuno ya Itu yang paling mencolok Adalah Jarak antara Kinatah Dengan logam ya Jadi sudah Terlihat jaraknya ya Jadi sama Kalau yang Keris ini Yang naga ini Ini adalah Salah satu koleksi Pak Heri Sabtono ya Kopi Ganes ya Jadi ini sama Jadi memang Kinatah dengan Logam Kuntosan adinya Dengan kerisnya itu Ada jarak Sama itu Kalau yang bagian bawah Juga sudah terlihat ya Jadi ada jaraknya Itu hanya Salah satu cara Yang paling mudah Untuk melihatnya Karena memang Kalau dipasang baru Itu biasanya Nancepnya Sangat rapat Sangat rapat Tapi kalau ini Ada sedikit lah Sedikit jarak terlihat Nah mungkin Itu saja dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk like dan subscribe-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.